Ya, pertama Anda harus membuka browser, kemudian ketik di vprogram.state.gov garis miring, jangan lupa garis miringnya ya. Kemudian Anda akan dibawa ke website ini. Klik di sini jika Anda ingin melihat instruksi cara pengisian. Klik di sini jika Anda ingin melihat persyaratan foto. Jika Anda sudah siap untuk mengisi formulir, klik di kolom hijau ini. Anda harus ketik karakter yang ditampilkan, kemudian klik submit. Isilah nama belakang Anda, nama depan, kemudian nama tengah. Ini contoh jika Anda hanya punya dua nama, tanpa nama tengah. Dan ini adalah contoh jika Anda hanya punya satu nama saja. Kemudian klik jenis kelamin, male untuk laki-laki dan female untuk perempuan. Kemudian isilah kota kelahiran, hanya kota dan negara kelahiran. Pada umumnya, untuk warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia, klik yes. Isilah data-data pribadi Anda sesuai dengan yang tercantum di paspor Anda. Pada umumnya, bagi kita orang Indonesia, tidak perlu mengisi ini. Sekarang Anda harus mengunggah atau upload foto Anda. Isilah alamat tempat tinggal Anda. Yang A dan C tidak perlu diisi kalau tidak ada datanya. Yang A adalah jika Anda menumpang atau memakai alamat orang lain. Yang C adalah tambahan saja jika memang ada tambahan alamat yang perlu dicantumkan. Kemudian isilah alamat email Anda dengan tepat. Di sini Anda harus klik jenjang pendidikan tertinggi, minimum tamat SMA. Kemudian isilah status pernikahan Anda. Isilah jumlah anak Anda yang di bawah umur 21 tahun dan belum menikah. Klik continue untuk menuju ke halaman berikutnya. Isilah keterangan mengenai pasangan hidup Anda, suami atau istri. Klik jenis kelamin suami atau istri Anda. Kemudian cantumkan kota kelahiran dan negara kelahiran. Unggahlah atau upload foto pasangan Anda. Lalu isilah data-data mengenai anak-anak Anda. Cara pengisian sama dengan waktu Anda mengisi data-data pribadi Anda dan pasangan hidup Anda. Ini yang penting-penting saja supaya video ini tidak terlalu panjang. Nah jika jaringan ada masalah, ada kalanya Anda harus sabar dan mengulang dari awal lagi. Anda punya waktu sampai tanggal 7 November. Setelah sukses mengisi semuanya, Anda akan dibawa ke halaman ini. Anda akan menerima confirmation number atau nomor konfirmasi. Nomor ini sangatlah penting. Jadi Anda harus salin, Anda harus screenshot, dan catat itu baik-baik, simpan baik-baik. Karena hanya dengan nomor ini Anda dapat cek apakah Anda diterima atau tidak. Nantinya pada bulan Mei tahun depan. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, Anda dapat mengisi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Serta bagikan kepada kerabat atau sahabat yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa! Sampai jumpa! selamat menikmati